Intro Halo sahabat kita, aku balik ini Video bersama kami di Beta TV yang tidak akan berusaha memberikan informasi yang unik dan inspiratif kepada sahabat Beta Kali ini saya sedang berada di outlet dari Pancong Manisi, Jepara Yang berlokasi di tepi Jalan Pemuda No. 71A, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara Nah, penasaran kasih pendapat kue Pancong Manisi ini? Ketika saya terus ya, let's go! Terima kasih telah menonton! Intro Mas Eman bisa dijelaskan untuk kue pancong ini seperti apa, Mas? Kalau kue pancong kita itu berlentik dengan kue merahnya ya, Kak Kalau kebanyakan yang beli itu pada duka, terutama yang anak muda itu pada duka pancong juga setengah matang gitu, Kak Jadi kita identik atau kita punya tagline, lumer di luar lebih di dalam gitu, Kak Nah, untuk kue pancongnya sendiri itu ada berapa varian, Mas? Kalau saat ini kita ada sekitar 8 varian Dan insya Allah akan bertambah bulan depan Kita akan terus berinovasi dengan rasa topping sesuai dengan permintaan dari konsumen Bisa dijelaskan atau disebutkan toppingnya apa aja, Mas? Kalau kita topping dari paling murah, kita ada meses Bisa dibeli dengan harga 7 ribuan Sampai kita yang termahal itu ada cokok ranji sekitar 9 ribuan Jadi masih terjangkau dengan dompet anak-anak sekolah gitu Nah, yang membedakan mungkin dari kue pancong di sini dibandingkan yang lainnya, Pak Kita di sini mengincar kelebutannya ya, Kak Jadi kita mengusahakan seminimal mungkin tidak bantet gitu antunannya Dan kita selalu mengecek tekstur setabarinya Dari rasa, dari tekstur itu kita terus-menerus Maksudnya itu kita membuatnya itu tidak kita seberang Tapi kita membuatnya kalau habis baru buat lagi Jadi kita jamin adonan dari kita itu press Nah ini kalau boleh tahu bahan dasarnya dari kue pancong ini apa, Mas? Kita yang utama pakai tepung dan juga susu Lalu kita juga buat telur Telur itu kita sesuaikan dengan tepung, Mas Karena yang menjadi pola ukur untuk kelebutan kue pancong kita itu dari telurnya Dan juga dari beberapa pengembang Nah kalau boleh tahu ini pelangganya dari mana saja, Mas? Kalau kita kebanyakan itu dari anak-anak sekolah Atau murid-murid yang udah di Barat Dan juga kita kebetulan di sekitar sini ada kursus Bibel gitu Jadi kalau anak sekolah yang sudah selesai di Barat itu biasanya suka jejen kemari Berarti ini lokasinya strategis lah ya Mas? Ya alhamdulillah ya Sehari biasa terjual berapa kursi Mas? Kebanyakan, rata-rata kita paling banyak di weekend itu terjual 2 kg adonan atau sekitar 6 pulang kursi Kalau dari biasa itu sekitar 1 kg adonan itu bisa dapat sekitar 30 kursi Kalau boleh tahu usahanya itu dirintis sejak kapan, Mas? Kita awal mulai, awal mulai soft opening itu sekitar bulan... Jangan lalu 25 Maret, April April akhir bulan itu udah soft opening tapi belum grand Kalau grand openingnya kita mulai buka tanggal 1 Juli 2022 Ya hampir setengah tahun lebih ya Mas ya? Ya kita jalan 7 bulan ini Kalau boleh tahu alasannya kenapa Mas meritis kue pancong ini apa Mas? Karena peluang yang jual kue pancong di Jepara itu waktu itu belum ada Begipun akhir itu belum banyak Jadi saya melihat peluang itu dan juga kebetulan waktu saya jual kota itu juga suka makan kue pancong Makanya dari yang belum ada di Jepara saya bawa ke Jepara alhamdulillah sekarang orang-orang sudah tidak tahu apa itu pancong Ya sahabat kita itu tentang liputan kita di obat dari pancong manisai yang mana bisa menawarkan kue pancong dengan 3 varian adunan Kemudian ada original, panjang dan juga red kawet Kemudian untuk toppingnya sendiri beragam seperti tiramisu kemudian coklat crunchy, mese, skeju, coklat dan masih banyak lagi Untuk hariannya sendiri disini mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp20.000-Rp2.000 Kemudian untuk toppingnya ini ada 2 varian Ada sindal dan juga green day Terus sindal ini setengah wayang atau isi 6 Kemudian untuk topping ini satu wayang atau isi 12 kue pancong Untuk hariannya sendiri ini buka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu Mulai pukul 11.00 sampai dengan pukul 9.00 malam Serta tersedia di aplikasi online seperti gratis dan juga Google Semoga liputan jauh ini bermanfaat bagi Sabtu Jata Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Karena kami akan mendapatkan informasi yang unik dan inspirasi Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih